Burung angsa Burung angsa merupakan jenis burung air yang berukuran besar dan dapat terbang. Bentangan sayapnya panjangnya bisa mencapai 3 meter. Burung angsa memiliki kaki dan leher yang lebar. Pada burung angsa dewasa, terdapat ciri-ciri berupa kulit yang tidak ditutupi bulu di sekitar mata dan paruhnya. Selain itu, burung angsa memiliki leher yang sangat panjang yang membentuk huruf S. Tidak ada perbedaan mencolok antara angsa jantan dan betina. Hanya saja, ukuran pejantan biasanya lebih besar dan lebih berat. Burung angsa adalah hewan yang bersifat herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan sebagai sumber energi utamanya. Burung ini mencari makanan di daratan dan juga di air berupa akar-akaran, batang, daun, tanaman akuatik, dan tanaman dalam air. Berikut ini, adalah jenis-jenis burung angsa, yang dijumpai di Indonesia. Burung angsa boiga, atau dengan nama lainnya yaitu, boha wasur, angsa kaki kuning, dan angsa murai. Angsa boiga, adalah jenis burung air yang sangat unik dan menarik, serta sangat mencolok dan mudah dikenali. Tubuh angsa ini, didominasi warna hitam dan putih, dengan kaki kuning jingga. Kepala, leher, paha, bulu sayap primer, dan ekornya, berwarna hitam. Punggung atas, dada, dan perut, berwarna putih. Di bagian atas mahkota kepala, terdapat benjolan kecil, yang disebut nok. Burung muda, umumnya didominasi warna abu-abu. Sepintas, angsa boiga, memiliki bentuk muka dan paru, seperti burung nasar pemakan bangkai. Kulit mukanya tak ditumbuhi bulu, berwarna merah muda, dengan ujung paru membengkok dan berkait. Selaput renang, pada telapak kaki angsa boiga, tidak tumbuh melebar hingga ke ujung jari, seperti burung air pada umumnya, melainkan hanya setengahnya saja. Burung jantan, memiliki ukuran panjang tubuh, sekitar 75-92 cm, dengan berat 1,84-3,2 kg, dan rentang sayap 129-180 cm. Burung betina lebih kecil, dengan ukuran panjang, sekitar 71-81 cm, dengan berat 2,4-2,77 kg, dan rentang sayap 125-165 cm. Angsa boiga, menyukai habitat terbuka, berupa lahan basah, seperti dataran banjir, sungai, dan rawa-rawa. Angsa boiga, menyukai daerah perairan dangkal, yang daratannya ditumbuhi oleh rumput-rumputan, dan vegetasi lainnya, dan dekat dengan pantai. Angsa boiga, atau angsa kaki kuning berbiak di Australia Utara. Di luar musim berbiak, burung ini menyebar hingga ke selatan Papua, mulai dari timur Merauke, hingga sungai Oriomo. Angsa boiga, termasuk jenis burung krepuskular, yaitu, burung yang aktif saat pagi hari, menjelang matahari terbit, dan sore hari, saat matahari akan terbenam. Kebiasaan ini, mirip dengan burung mandar yang pemalu. Selain untuk menghindari predator, kebiasaan ini, juga penting, untuk menghindari cahaya matahari, yang terlalu terik di siang hari. Burung ini, hidup berkelompok, terutama saat musim kering, dan musim berbiak. Berbeda dengan burung air lainnya, angsa boiga, termasuk jenis burung yang berpoligami. Dalam satu populasi besar, yang terdiri dari ribuan ekor, burung ini, akan membentuk populasi kecil dalam bentuk keluarga. Satu keluarga, terdiri dari satu pejantan, dan sekitar 2-3 ekor betina, beserta anak-anaknya. Burung jantan dan seluruh betinanya, membentuk ikatan seumur hidup. Keunikan lain dari angsa boiga adalah, jika telur pertama yang ada di sarang hilang, karena di mangsa predator, betina dapat bertelur kembali, dengan ukuran telur yang lebih besar. Kemampuan ini, jarang ditemukan dalam dunia burung. Semua burung betina dalam keluarga angsa boiga, berperan dalam mengasuh seluruh anak-anaknya. Angsa boiga memakan daun rumput, biji rumput, dan biji-bijian lainnya, serta jenis umbi-umbian. Nomor 2. Angsa Hitam, Ciknus Atratus, Black Swan Angsa hitam, adalah salah satu angsa, yang terdapat di dalam marga Ciknus. Burung dewasa, berukuran besar, dengan panjang, mencapai 130 cm. Seluruh bulu-bulunya berwarna hitam, kecuali bulu sayap yang berwarna putih. Paru berwarna merah, dengan garis putih di ujungnya. Kaki berwarna abu-abu. Angsa hitam, mempunyai leher yang sangat panjang, dan membentuk huruf S. Burung betina, berukuran lebih kecil dari burung jantan. Anakan angsa hitam, mempunyai bulu berwarna abu-abu. Populasi angsa hitam, tersebar di pesisir Australia bagian selatan, Tenggara dan di Tasmania. Spesies ini, banyak ditemukan berkelompok di danau dan lahan basah di Australia bagian selatan. Tidak seperti burung air lainnya, angsa hitam tidak bermigrasi, dan menetap di tempat di mana mereka menetas. Hampir semua angsa hitam, adalah monogami spesies. Kedua induk, bersama-sama membesarkan anak-anaknya. Bersarang di tengah-tengah danau yang dangkal. Makanannya terdiri dari tumbuh-tumbuhan air. Angsa hitam, adalah lambang resmi negara bagian Australia Barat. Spesies ini, dilindungi oleh pemerintah Australia, dan dalam status sebagai berisiko rendah. Burung angsa batu Christmas, adalah jenis burung air, yang mencapai panjang tubuh, sekitar 80 cm, beratnya sekitar 1,5 kg. Jenis angsa ini, sangat unik dengan bulu hitam dan putihnya. Memiliki kemiripan dengan angsa bertopeng, dilihat dari warna bulunya. Memiliki warna bulu putih pucat, yang kontras dengan penutup mata hitam. Sayap dan ekor berwarna hitam. Kaki berwarna biru dan berselaput, dengan ujung luar berwarna hitam. Angsa jantan, memiliki paru abu-abu pucat, dengan ujung hitam. Sedangkan angsa betina, memiliki paru merah muda, dengan ujung hitam. Burung anakan, memiliki bulu putih, dan juga bulu skapulir hitam. Burung remaja, memiliki bulu yang mirip dengan burung dewasa, yang tidak dimiliki spesies lainnya. Burung ini, berkembang biak, hanya di beberapa tempat, di wilayah Australia, pulau Christmas di bagian timur samudera India. Burung setia deng pasangan kawin seumur hidup, dan membesarkan satu anaknya, setiap dua atau tiga tahun. Lokasi bersarang, di dekat puncak pohon yang muncul di kanopi hutan, sekitar 10 sampai 40 meter dari permukaan tanah. Siklus berkembang biak, berlangsung selama 15 sampai 18 bulan, dan hanya satu telur yang diletakkan selama setiap siklus. Nomor 4. Angsa Batu Coklat, Sula Lecogaster, Brown Bubi. Burung angsa batu coklat, adalah burung laut besar, merupakan spesies yang paling umum dan tersebar luas. Warna bulu, pada kepala dan tubuh bagian atas, ditutupi bulu coklat tua hingga hitam. Dengan sisi bagian bawah, meliputi perut, berwarna putih kontras. Burung jantan, mencapai panjang sekitar 80 cm, dengan lebar sayap, mencapai 150 cm, dan beratnya mencapai 1300 gram. Burung betina, mencapai panjang sekitar 75 cm, lebar sayapnya mencapai 140 cm, dan beratnya dapat mencapai 1000 gram. Tidak seperti spesies angsa lainnya, bulu burung muda, sudah menyerupai bulu burung dewasa. Memiliki sayap yang cukup pendek, sehingga menghasilkan kecepatan kepakan yang cepat, tetapi ekornya panjang dan meruncing. Angsa ini, memiliki 4 subspesis yang diakui, meliputi. Pertama, Sula Lecogaster-Lecogaster, tersebar di Kepulauan Karibia dan Atlantik. Kedua, Sula Lecogaster-Brusteri, tersebar di Pantai Pasifik Amerika Serikat dan Meksiko. Ketiga, Sula Lecogaster-Etesiaca, tersebar di Pantai Pasifik Amerika Tengah dan Kolombia. Keempat, Sula Lecogaster-Plotus, tersebar di Laut Merah, melalui Samudera Hindia ke Pasifik Barat dan Tengah. Spesies ini, berkembang biak di pulau-pulau dan pantai, di daerah Pantropis Samudera Atlantik dan Pasifik. Burung angsa batu coklat ini, mungkin tetap bersama selama beberapa musim. Melakukan ritual selam yang rumit, dan juga penyelam yang spektakuler, terjun ke laut dengan kecepatan tinggi. Memakan ikan kecil atau cumi-cumi, yang berkumpul dalam kelompok di dekat permukaan, dan menangkap ikan yang melompat di permukaan. Meskipun burung ini, adalah penerbang yang kuat dan gesit, mereka sangat canggung saat lepas landas dan mendarat. Jenis ini, menggunakan angin kencang, dan tempat bertengger tinggi, untuk membantu lepas landas mereka. Nomor 5. Angsa Batu Kaki Merah, Sula-Sula, Red Footed Bubi Burung Angsa Batu Kaki Merah, adalah burung laut besar, yang memiliki warna khas, pada kakinya. Meskipun warna bulunya bervariasi, warna merah pada kakinya, menjadi ciri khas angsa ini. Burung ini, adalah penerbang yang kuat dan gesit. Ditemukan secara luas di daerah tropis, dan berkembang biak secara kolonial, di daerah pesisir, terutama di pulau-pulau. Burung Angsa Batu Kaki Merah, adalah anggota terkecil dari keluarga Angsa, dengan panjang sekitar 70 cm, dan lebar sayap hingga 152 cm, dengan berat rata-rata 490 gram. Selain memiliki kaki merah, pada bagian paru dan kantong tenggorokannya, berwarna merah muda dan biru. Warna pada burung jantan dan betina hampir sama. Burung muda berwarna kecoklatan, dengan sayap lebih gelap, dan kaki merah muda pucat. Sementara anakan, ditutupi bulu putih lebat. Burung ini, memiliki tiga subspesis, diantaranya. Pertama, Sula-Sula-Sula, tersebar di Kepulauan Karibia dan Atlantik Barat Daya. Kedua, Sula-Sula Rubripes, tersebar di Samudera Pasifik dan Hindia Tropis. Ketiga, Sula-Sula Websteri, tersebar di Pasifik Tengah Bagian Timur. Burung ini, menyelam ke laut dengan kecepatan tinggi untuk menangkap mansa. Memakan ikan kecil atau cumi-cumi, yang berkumpul berkelompok di dekat permukaan. Nomor 6, Angsa Batu Topeng, Sula Dacta Latra, Masked Bubi. Burung angsa batu topeng, adalah jenis angsa berkurang besar, panjangnya sekitar 85 cm. Bagian wajah menyerupai topeng, dengan dominasi bulu tubuh, berwarna hitam dan putih. Bulu putih, terdapat di seluruh tubuhnya, kecuali bagian ekor, bulu primer, bulu sekunder, dan muka topengnya yang rapi, berwarna hitam. Kulit muka hitam biru, burung remaja, pada bagian kepala dan tubuh bagian atas, berwarna coklat. Kerah berwarna putih, dengan tubuh bagian bawah, berpola garis hitam pada sayap. Iris berwarna kuning, paru dan kaki berwarna kuning atau kehijauan. Jenis ini, memiliki lima sub spesies, dengan daerah persebaran, meliputi. 1. Sula Dactylatra-Dactylatra, tersebar di Karibian dan Samudera Atlantik Barat Daya. 2. Sula Dactylatra Melanox, tersebar di Samudera Hindia Barat. 3. Sula Dactylatra Personata, tersebar di Samudera Hindia Timur, Samudera Pasifik Barat dan Tengah. 4. Sula Dactylatra Fulagari, tersebar di Laut Tasmania Utara. 5. Sula Dactylatra Granti, tersebar di Samudera Pasifik Timur. Terbang rendah di atas laut, dengan kepakan sayap yang lurus dan kuat, biasanya membentuk formasi acak. Terbang dalam kelompok, membentuk awan, berputar bila menemukan mangsa. Kadang-kadang menggunakan kapal untuk beristirahat. 7. Angsa Kerdil Hijau, Netapus Pulcellus, Green Pigmigus. Burung Angsa Kerdil Hijau, atau nama lainnya Trutu Hijau, adalah jenis burung air, yang berukuran kecil, sekitar 33 cm. Berkepala kecil dan berleher pendek, dengan sayap hijau gelap. Warna pada burung jantan, pada bagian kepala berwarna hijau, dengan bercak putih di bagian pipi. Tubuh bagian bawah, berwarna putih dengan sisik-sisik halus gelap. Tubuh bagian atas dan leher, berwarna hijau gelap mengkilap. Paru berwarna hitam pendek dan tebal, dengan ujung merah jingga. Burung betina, warna pada pipi pucat. Bagian mahkota gelap, dan sisi tubuh bersisik halus gelap. Ketika terbang, baik burung jantan maupun betina, tubuh bagian atasnya, dan bulu-bulu sekundernya putih mencolok. Tersebar luas, mulai dari Papua bagian selatan, Australia Utara yang beriklim tropis. Angsa ini, hanya hidup di dataran rendah, dengan perairan tawar yang melimpah. Biasanya berpasangan, dalam kawanan kecil atau besar. Beristirahat dengan bertengger di atas pohon. Menceburkan diri dan menyelam dalam air, untuk mencari makanan. Terbang cepat dan gesit, dalam kawanan yang padat. Nomor 8. Angsa kerdil kapas, Netapus coromandelianus, Cotton pigmigus. Burung angsa kerdil kapas, atau nama lainnya trutu coklat, adalah jenis burung yang memiliki ukuran sangat kecil, sekitar 26 cm. Bulu tubuh, berwarna putih kecoklatan, dengan paruh pendek. Burung jantan, memiliki mahkota berwarna hijau kehitaman mengkilap, dengan kepala, leher, dan tubuh bagian bawah berwarna putih. Kerah berwarna hitam, sayap berwarna hijau dengan garis putih. Burung betina, memiliki warna lebih pucat. Warna hitam pada kerah lebih pudar. Saat terbang, burung jantan memiliki sayap gelap, dengan bulu terbang putih, berujung hitam. Burung betina, memiliki sayap gelap dan ujung putih ke sayap sekunder, dan beberapa sizeo primer dalam. Memiliki iris merah, paru dan kaki hitam. Burung anakan, berbulu halus, memiliki garis-garis super ciliari putih, yang bertemu di bagian belakang kepala, yang berwarna hitam. Bagian atas leher, berwarna abu-abu. Mantelnya berwarna coklat abu-abu, dan dua bercak putih, terdapat pada skapula. Ekornya berwarna abu-abu tua, hingga hitam. Jenis angsa ini, memiliki dua subspesies, dengan daerah persebaran, meliputi. Pertama, netapus koromandelianus koromandelianus, tersebar di sebagian besar kawasan oriental, Papua bagian selatan. Kedua, netapus koromandelianus albipenis, tersebar di Queensland selatan, Australia. Menghuni kawasan rawa dan payau, tambak dan lahan basah lainnya di dataran rendah. Memakan biji-bijian, dan bagian tumbuhan air lainnya, terutama dari keluarga teratai. Juga memakan serangga dan udang perairan. Musim berbiak, terjadi pada bulan Juli sampai September. Dengan jumlah telur, sekitar 8-15 butir berwarna krem, diletakkan pada sarang, yang tersusun dari jalinan bulu dan rumputan, di lubang pohon dekat perairan. Itulah tadi, jenis-jenis burung angsa, yang dijumpai di Indonesia. Semoga bermanfaat.